Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim 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 yang perlu terlihat Bapak itu akan mendapatkan pahala ini dari ibadah di seseorang yang mengatakan tapi ada yang itu tidak diingatkan teringatkan, maka kita mau jadi ibadah mau jadi pahala, jadi tidak ada yang tahu karena itu tidak diingatkan untuk melaksanakan perintah dan ketika orang akan menyampaikan ucapkan bismillahirrahmanirrahim salawat selamat salam kita sanggakan kejunginan alam lebih besar muhammad salamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabatnya, duitak orang sadaina, salak umatna, anu kemuktan alam ajaran matanya Bapak-bapak, jawaat penguasa dan dunia, kumpulullah subhanahu wa'alaikum alhamdulillah wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh seluruh pesantren seindulasi seluruh santri seindulasi akan melaksanakan aku tuh memperlihat hari sangat bersejarah kau siapa, untuk siapa yaitu untuk para hari santri tanggal sebarang, kaping sebarang kaping sebarang hari santri hari santri kaping sebarang hari santri kaping sebarang berarti akhirnya kaping 20 alhamdulillah indonesia dengan aman dengan kervik sudah memiliki pemimpin yang baru riunil 2024-2029 ini bapak jengkel krawo dengan baharu sebagai presiden dan makhluk presiden di perangsa daya itu tidak ada di wabarakatuh takdirnya nah hari santri hari santri itu tepatnya pada tanggal 22 Oktober 2024 berdasarkan keputusan presiden tanggal 22 Oktober tahun 2015 maka pada waktu itu presiden insidur Jokowiolo menetapkan baharu tanggal 22 Oktober dengan adres keputusan presiden keputusan presiden tanggal 22 Oktober tahun 2015 bertempat di mesin iklan menetapkan baharu tanggal 22 Oktober itu sebagai hari santri sebagai hari hidup nasional maka wajib diperkati oleh seluruh masyarakat indonesia dari sadayana dimiliki pemerintah pusat pemerintah provinsi pemerintah perupatan kota sadayana terhadap 22 Oktober menghasilkan apel terhadap hari santri luar biasa satu begitu di hari lain santri santri memiliki pengharga santri diakui oleh bangsa oleh negara memiliki perang besar dalam pemerintahan sehingga ditetapkan hari santri hari santri itu sebagai hari hidup nasional tapi 22 Oktober berarti sangat berarti sangat berarti aneh biasa aneh biasa disebut ah santri santri mah santri mah santri mah berarti begitu dihargai sampai-sampai pemerintah menetapkan dengan capres bahwa 22 bersebagi bangsa ini maldita 22 oktober terjadi dua selanjutnya maldita 22 oktober itu keluarnya resolusi jihad dari bahut Indonesia Merdeka 17 Agustus 1945 Indonesia Merdeka 17 Agustus 1945 dimerdekakan dibacakan kemerdekaan Indonesia sebagai negara berdaulat oleh Bapak Insul Soekarno dan Presiden Muhammad Bapak Insul Soekarno dan Presiden Muhammad Bapak Insul Soekarno Kemudian Etas Asliat Agustus Maka Bulan September Agustus Agustus 17 Agustus Terlebih Bulan September Berdatang Sekutu Yang bernama Nikah Negeri Asociation Sekutu Sekutu Belanjara Yang didatangi Atau penduduk Inggris Bertempat Di Surabaya Yaitu di Hotel Yamaha Di hotel tersebut Bulan September Belanda Pertama Ke Indonesia Dengan Sekutu Yang bertujuan Atau Untuk ikut Mersiapkan Kemerdekaan Indonesia Pada hari ini 9 Tetapi Tujuannya Ternyata Membawa Nikah Nikah Ini Orang-orang Sipil Yang dibawa Oleh Belanda Dan Seputu Yang berusaha Untuk mengambil alih Kepengdekaan Indonesia Dari Kepengdekaan Indonesia Yang sudah merdeka Negeri Semerdeka Yang diambil alih Usaha Kepengdekaan Dari Kepengdekaan Dengan Didotek Oleh Seputu Yang Mengenakan Perang dunia Maka Yang berkenak Di surat Yang masuk Sekutu Besar Meglana Dan Nika Membentangkan Berbera Merah Putih Biru Pada Benar saya Benar Pada hari ini Saya sudah merdeka 17 A Maka Seorang Santri Yang Memiliki Jiwa Memiliki Jiwa Naikkan Ke Atas Hotel Yang Lalu Dia Probek Supaya Sampai Eh Akhirnya Istri Yang Rame Dulu Maka Pada Waktu itu Para Tentara Sudah Istilahnya Tentara Sudah Istilahnya Berjalan Baru Selesai Perang Merbuk Merdeka Adi Kita Butuh Istilahnya Bantuan Masyarakat Dan Ikut Berjuang Akhir Akhir Kata Pak Insinyur Sekarang Memerintahkan kepada Taman Besar Jendera Birman Untuk Menjadani Kori Bantu Pasir Kudodok Besar Al-Bau Binta Fatwa Kumah Mendapatkan Kondisi Kerbenci Kumah Kumah Minta Fatwa Mengbelakan Air Mengbelakan Air Bukan Mengbelakan Barat Mat Tepatnya di Surabaya Sudah mempersiapkan tentara-tentara masyarakat Tepatnya di Jepang Satu ada yang disebut dengan Hizmullah Kalau Hizmullah itu para Sambi Hizmullah itu adalah para Sambi yang didimit oleh Jepang Untuk apa? Untuk berperang dengan senjata Akhirnya Masyarakat yang didimit oleh Jepang Akhirnya mengukurkan Termasuk pun aki 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 alami Tepatnya Ikut Akhirnya Tanpa dikumpai Tidak ada kian pemberiannya Kian Santri Iskian pemberian negara Iskian pemberian negara Iskian pemberian negara Tapi juga memberikan pengharga Sebagai 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 Serema Serema Tapi bukan Banyak penghargaan Sebagai Peran Ikut peran pemberian Rikasnya Dari sejarah Jadi Sangat itu Rumah berjasa Tentang negara Iskian pemberian Donkak Panjirma Besar General Fugirma Sebagai Kutusan Dari Kata General Fugirma Pasir Ini negara Sedang Jawa Sekutu Di Pembalian Kata Tentang Tentang Akhirnya Peluatlah Skandal 22 PSD 1975 Adalah Resolusi Jihad Iyel Iskian Resolusi Jihad 30 two Barulah Memperjuang Memperjuang memperjuangkan kemudian mempertahankan kemerdekaan serta melawan kepada orang-orang yang berusaha untuk meromong kemerdekaan kebaulangan bangsa tidak satu Republik Indonesia adalah jihad hukumnya padu amin jadi jihad terbagi dua, ada jihad defensif, ada jihad politik, jadi jihad defensif itu adalah laluisahkan negara orang sejak ayam naurah, maka orang wajib dan jahat bina ilmu al-qaqam sultaniya, itu kita serang siasam, bahwa radius 94 km hukumnya adalah kita akan doain untuk mempertahankan negara itu maka kenal kita akan menghormati kepada saudara-saudara orang dari Palestina biar mereka, maka mereka lebih baik sebagai suhara dan melakukan untuk mempertahankan negara itu jadi, kata ini, kata kamu harus i, tanggal 22 Oktober bahkan siapa? melawan pendajang, melawan nombor kemerdekaan, bagi setiap wadah negara itu hukumnya adalah setiap ketiga jadi bukan hanya kewadah baik-baikernya bukan hanya kewadah baik-baikernya tapi semua luar semuanya permasan santri yang pulang yang ketua ketan kainnya nukai ketua jadi kenapa ketan kainnya berkaitan 22 Oktober nukai melawan penjajah mempertahankan kemerdekaan Indonesia hukumnya Fardu Amin dan Radius 94 kilometer dan hukumnya Paragutipaya di 2 Radius 94 itu patut nukai patut nukai patut nukai bahasa yang meninggal dalam perjuangan melawan penjajah hukumnya adalah maafi syafi maafi syafi jadi sehingga yang berperan di waktu hari mempertahankan kemerdekaan Indonesia melawan penjajah dan melawan penjajah dan mempertahankan dan mempertahankan Indonesia maka hal 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 biaya bisnisnya suri kemudian mahasiswa asfari kumpulsa daerah menyatakan tadi sebagai resolusi cinta puncaknya akhirnya tetapi berdasarkan usaha hu 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 mencintai tanah air itu adalah sebagian daripada ini karena kata ulama tidak akan memilihkan mustahil agama bisa memilih mustahil agama bisa berkembang ketika negaranya berhadapi maka wajib negara itu harus berdekat dan wajib mengarahkan kedua-dua itu berdekat contohnya, contohnya, apakah negara bisa berkembang selalu bisa Jangan mengatakan kemampuan ibu periksa K sanitizer pernikahan ibu adakah negara itu b Anggakah mengatakan negara itu tidak bisa berkembang negara itu ada yang akhirnya berikan yang memilihonden seperti senangnya yang saya inginkan di dalam kemari dan itu nanti di mana itu ya ini adalah yang di Indonesia penyebab untuk pengembangan ayo nanti boleh nanti siapa nanti 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 ini misalkan, misalkan misalkan, misalkan like, makan seperti itu, cara yang cerawai, yang selalu yang berada di Cerawau, si pengajian di Indonesia Tidak ada lagi Sarawai untuk pemasyaratan, Sarawai untuk pemasyaratan untuk toko misalkan berlain 12 orang negara Arab itu dikenal sebagai negara Arab hanya pukul empat puluh orang itu di jenis akhirnya mengisi hotmail cuma, itu biasanya sepapai harus yang punya nama, yang punya sertifikat dari pengurus yang tidak punya sertifikat, maaf, ikat tidak boleh terus tidak isi, hikm-hikm kemudian di sana di misalnya, hikm-hikm kemudian di sana tetapi di Malaysia tidak sama di Malaysia sama Pak Malaysia adalah orang-orang melalui musik seramah dia, itu bisa salah harus yang punya sertifikat mengisi hotmail yang sudah punya sertifikat sampai-sampai isi-isi daripada kajar-kajar di Arab itu Tidak Tidak Ini lu mau merilamkan orang-orang ini tuh ini mogę Tidak Tidak Justru kan Terus kubarannya itu itu berarti maksud kamu perangkat yang maksud kamu di alam masalah ini jadi alam masalah ini keluarga dimasalah sekarang kita kaya alam dan alam kaya pahas Sundan kayak betol, kayak apa-apa yang lain-lain yang berbeda yang lain-lain tetapi yang membuat ke gereja ini taruh sebenarnya kate-anak kate-anak misalkan anginya gereja atau sebenarnya masuk di, itu misalkan kita kate-kate gak bisa ya termasuk di, itu sama lagi aduk-aduk, itu terlalu tetapi cerah ini kita karekan yang maksudnya yang kita dipenuhi ya ada punya orang kristal, ada punya orang kristal ada punya orang kristal, ada punya orang kristal kalau di islam, enak maturnya enak ini, yang lewat tetapi asal islam, masjid mana-mana itu bisa dipakai ayah masuk di islam, mana-mana oke, bisa di ikuti enak, kalau di islam misalkan di daerah malah malah di islam enak matur enak matur tapi di ikuti enak matur sehingga di ikuti semua ada ada di ikuti di dalam kaki-inguti ada aliran ada aliran ada aliran ada aliran ada aliran di inak matur di dalam kaki-inguti enak matur ada aliran dan di atas di inak matur ada aliran ini di inak matur akhirnya 22 petugas Rasul Sucihan seluruh santri bukan hanya di galerah Jawa Tidur sadarnya santri saat Indonesia termasuk dari Jawa Barat yang mana Jawa Barat itu dilatihnya santri itu adalah bici barusan pesan kunci barusan dilatih santri, dipersilatuh, dilatihnya supaya kutera-kutera supaya kutera diberkir, supaya kutera dihanekir, ilmu kami mempunyai kutera dan kutera kami sudah ada seluruh orang dari para kutera, santri, wajib, untuk sanitar, wawak, teman, kutu, dan positif, serta memperhatikan kemerdekaan yang biasa akhirnya sadarnya adalah dari seluruh kejuruh, santri-santri yang sudah dipakai dari kutera, santri-santri yang sudah dipakai dari kutera, santri-santri yang sudah dipakai dari kutera diperlukan oleh ruja baik itu secara ilmu kandradar, juga secara ilmu kandradar ilmu kandradar bila akhirnya berada bersatu pagi tentara masyarakat ulama di alih santri semuanya di dalam pertempuran awal cahaya di Mekahiman di Surabaya tanggal 22 Oktober resolusi cihat Oktober kemudian yang diisi dengan santri para ilmu kandradar masyarakat tentara pemerintah semuanya melawan siapa? melawan karena pada hari 10 November terjadi perang yang sangat terasa dimana are-are warga-warga Surabaya di Surabaya terjadi peperangan mempertahankan mempertahankan kemerdekaan Indonesia dengan paling perang yaitu budi kutong yang hanya mengucapkan Allah 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 untuk membakar semangat jua membakar semangat jihad pasyukat dari Bapak Ustaz sampai-sampai daripada dinasejarah sampai-sampai pak Tiyani dari pemerintah pemerintah di Natal 10 November berperang karena dari saat itu pak Tiyani dari semaskari langsung punggung sebagai pemimpin masyarakat dengan sejarah kata 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 namun pemimpin pengangkat pemimpin pemimpin sebagai pemimpin pemerintah yang juga mendapatkan tersebut dari pesan di yang mengebut menggunakan Hai akhirnya nah puncaknya Hai berhubungan sampai berhubungan ulang hati yang ratusan jawab dari masyarakat juga sampai-sampai terakhir pemimpin di Indonesia yaitu General Malabi namanya saat itu dikaitkan mati saya tidak perang seperti itu akhirnya jadirannya maka masyarakat ulang pemerintah mentah semuanya berserah serai mengetahkan bahwa Indonesia bisa berhantar untuk kejahatan 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 22 Oktober dengan 10 Oktober itu satu satu kejahatan kejahatan sehingga kita akan menerima kasih santri tanggal 22 Oktober ditengah isi bari hari saat santri santri apa santri 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 yang santri yang santri artinya adalah keberikan jadi dengan santri dimana war itu menjadi keberikan harus menjadi pendapat pendapat keberikan mereka itu mereka itu beruntung yang berarti di jalan sebab yang ditemukan di sebab yang memang kebaikan itu yang jalan sebab di pasang keren kita merah urusan bila 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 kita mengatakan kitab kita mengatakan itu di jadi proper kebaikan itu macam, kalau misalkan di jalan, ada batu, laman batu il, kakak jauh dibatuh kesampean, laman merata, yaitu sawai, atau wai ketuburku motor, atau ketuburku mobil, maka ada ngeci, maka bapaknya bu, laman di yukat lajong, laman di yukat roket, masjid, disampaiurry, insati, kesampean, cipur, kubur, kobur terbaiki, masjid lama sehingga sehingga di nama kemarikan Bapak ayo nak musolah yang 12 rohon atau wakasa ke ayah di segera di segera di segera di segera di segera siap-siap Allah 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 berarti di segera di segera di segera segera ke atas kesehatan amat kita barang di segera di segera nanteh naibul ulama jadi mual jadi ustad mual jadi kiani mual jadi ulama lalu jadi satri mulai lalu jadi ustad mual jadi kiani mual jadi kiani mual jadi kiani mual jadi kiani mual ini malah untuk mengalaman hera masan keren sebagai penggantinya para muda jadi ketika ketika menurut itu tidak ada maka menurutnya masalah yang bisa mengetikkan menurut jadi ketika para ulama, para kiai, dan setelah raya maka pemerintah yang diberikan sebagai pemerintah kiai dan diberikan sebagai pemerintah kiai para kiai ustad dan diberikan alam nah ini adalah sejarah yang punya langkah-langkah yang berapa-apa? ulas kan? ah bisa ini terpukuh maksudnya itu bilang gitu Pak masantren kurangkali sama masantren gue masalah rakyat dengan alam jantan alam mahe karena terdampil karena taklir dan asing namanya merginap? merginap penelitian apa? santri itu tidak harus memutlaku ini sekarang tidak memutlaku ini sekarang tidak memutlaku ini terkemah anehnya baru dari ketukan dan menggulakan nasibnya tapi dosa kebik para saudara para pengusaha itu yang bekonnya adalah santri santri bahkan kabinet ayo ayo menteri baru kabinet yang datang menjadi hati bekon kabinet ayo yang mubarak di lantai 8 orang itu bekonnya adalah santri santri tidak sedikit santri yang menjadi amrut compl tidak sedikit santri yang menjadi amrut pemerintah sepanjang ulama pembinaan pesantren jadi pemerintah ikut masuk ke berbagai bidang yang kedua rukat dulu saya tak tak reformasi meninggalkan manusia kemudian return ini artinya harus terakhir kurut mati ini kurang jatuh 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 kenapa diberi jatuh 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 jatuh